Halo guys, selamat datang di channel saya yang akan berbagi video serba-serbi kehidupan di negara Jerman. Kali ini temanya tentang pembuangan sisa-sisa botol kaca, sepatu, dan pakaian bekas layar pakai. Biasanya di setiap daerah itu disediakan lokasi khusus untuk pembuangan barang-barang yang sudah tidak digunakan lagi. Jadi kita tinggal memasukkan botol-botol ini ke dalam tong pembuangan botol-botol bekas sesuai dengan jenisnya yang bisa kita kenali melalui warna. Contohnya botol ini transparan, masukkan ke sini. Terima kasih telah menonton! Seperti ini kunci jam Tempatnya di sini Ada juga botol coklat Nah perlu diingat bahwa tempat pembuangan berupa tong seperti ini hanya untuk sisa-sisa botol kaca Jika kalian mempunyai botol plastik bekas, sebaiknya disimpan dan ditukar dengan uang di supermarket Untuk melihat video tutorial merubah botol plastik bekas menjadi uang, klik aja rekomendasi yang ada di sudut kanan layar Biasanya di lokasi pembuangan sampah seperti ini ada juga tong-tong untuk jenis-jenis yang lainnya teman-teman Seperti sisa-sisa material bahan bangunan, alat elektronik yang sudah rusak, perkakas dapur, barang-barang mebel, dan yang lain-lain Selanjutnya saya akan membuang sepatu dan pakaian yang sudah tidak digunakan lagi Caranya tinggal dimasukkan saja ke dalam kontainer seperti ini Bebas ya, mau pilih yang mana Biasanya tong-tong seperti ini disediakan oleh lembaga atau organisasi sosial yang akan memanfaatkan kembali Pakaian dan sepatu bekas yang kita masukkan ke dalamnya Dari video dokumenter yang pernah saya tonton Pakaian dan sepatu bekas yang dimasukkan ke dalam kontainer ini Akan diproses sedemikian rupa sehingga bisa digunakan kembali oleh orang-orang yang membutuhkan Atau dijual kembali ke negara-negara Asia Yang hasil dari penjualan itu akan disumbangkan ke orang-orang yang membutuhkan Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian yang masih bingung Mau dikemanakan sisa-sisa botol kaca maupun pakaian bekas yang sudah menumpuk di rumah Atau semoga bisa menjadi inspirasi untuk menerapkan sistem seperti ini di tanah air kita tercinta Terima kasih sudah menonton Auf Wiedersehen Jadi kita tinggal memasukkan botol-botol ini ke dalam Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton